Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Berjumpa kembali Dengan Pak Guru Aseb Pada pertemuan kali ini Kita akan belajar mengenai Penjumlahan pecahan Penyebut berbeda Ayo kita ingat kembali Pada pecahan Angka yang di atas Adalah merupakan pembilang Sedangkan angka yang di bawah Adalah merupakan penyebut Contohnya 1 per 2 Satunya pembilang dan 2 adalah penyebut Penjumlahan pada pecahan yang berpenyebut sama Pembilangnya langsung dijumlahkan Namun Pada kali ini kita akan membahas Mengenai penjumlahan pada pecahan Yang berpenyebut beda Pembilangnya disamakan Terlebih dahulu Jadi Kita akan mengerjakan penjumlahan pecahan penyebut beda Ada pun contoh soal Soal pertama 1 per 2 ditambah 1 per 3 Soal kedua 2 per 4 ditambah 1 per 6 Dan soal ketiga 1 per 3 ditambah 1 per 4 ditambah 2 per 6 Ayo kita kerjakan contoh soal tersebut Mari kita berangkat Meluncur Kita mulai dengan contoh pertama Yuk sama-sama kita hitung 1 per 2 ditambah 1 per 3 Untuk menyemakan penyebut Ada banyak cara yang bisa dilakukan Kali ini kita akan mencoba menggunakan KPK Kelipatan dari angka tersebut 2 Kelipatannya 2 4 Tambah 2 lagi 6 Tambah 2 lagi 8 10 12 Dan seterusnya 3 3 tambah 3 6 Tambah 3 lagi 9 Tambah 3 lagi 12 Dan seterusnya Disini kita menemukan angka 6 Yang sama-sama ada 12 juga ada Nah boleh dipilih mau pakai 6 atau 12 Sebaiknya pakai yang lebih kecil Yaitu angka 6 Agar lebih mudah dalam membagi nantinya Selanjutnya 6 dibagi 2 Ya lihat warnanya disitu Hasilnya 3 Dinaik ke atas dikali 3 dikali 1 Hasilnya 3 Maka kita tulis di atasnya 3 3 per 6 Selanjutnya 6 dibagi 3 2 2 dikali 1 2 Maka hasilnya 2 Dituliskan di atas Yang berwarna biru Ya Nah Sudah selesai sama penyebutnya Tinggal tambahkan 3 ditambah 2 Hasilnya 5 Selesai 5 per 6 Kita masuk ke contoh soal kedua 2 per 4 Ditambah 1 per 6 Sama dengan Kita samakan penyebutnya Dengan menggunakan KPK Kelipatan 4 Ditambah 4 8 Ditambah 4 lagi 12 6 Ditambah 6 12 Sudah ketemu ya Angkanya 12 Yang sama-sama ada dan paling kecil Jadi kita tulis di sini 12 12 Dibagi 4 Sama dengan 3 3 Dikali 2 Sama dengan 6 Kita tulis di atas 6 per 12 Lanjut 12 bagi 6 2 2 Dikali 1 2 Kita tulis di atasnya 2 6 tambah 2 8 8 per 12 Angka ini bisa disederhanakan Bisa kita kecilkan Untuk menyederhanakan Harus dibagi dengan angka yang sama 8 Dibagi 2 Sama dengan 4 12 Dibagi 2 Sama dengan 6 Masih bisa Dibagikan dengan angka 2 4 dibagi 2 2 6 dibagi 2 3 Kejawaban akhirnya 2 per 3 Selesai Selanjutnya kita masuk ke contoh ketiga 1 per 3 Ditambah 1 per 4 Ditambah 2 per 6 Di sini ada 3 ya Kali ini ada 3 pecahan yang akan kita kerjakan Ada 2 cara mengerjakannya Yang pertama secara bertahap Dan yang kedua Sekaligus Cara pertama Yaitu Secara bertahap Kita kerjakan 1 per 3 Ditambah 1 per 4 terlebih dahulu ya 1 per 3 Ditambah 1 per 4 Seperti biasa Kita samakan Terlebih dahulu Penyebutnya 3 4 Kelipatan dari 3 3 6 9 12 Dan seterusnya 4 8 12 16 Dan seterusnya Di sini kita sudah menemukan angka 12 Cukup Kita tulis 12 12 12 12 Dibagi 3 4 4 4 kali 1 4 12 Dibagi 4 3 3 kali 1 3 Hasilnya 4 tambah 3 7 7 per 12 Kita masuk ke tahap selanjutnya 7 per 12 Ditambah 2 per 6 Jadi 2 per 6 dari atas tadi ya Ditulis 2 per 6 Kita samakan terlebih dahulu penyebutnya Kelipatan dari 12 dan 6 12 Ditambah 12 24 Cukup 6 Ditambah 6 12 Tambah 6 lagi 18 Tambah 6 lagi 24 Nah di sini kita sudah menemukan Angka yang sama Ada 12 Di bawahnya juga ada ya 12 Kemudian ada lagi 24 Di bawahnya juga ada 24 Ada 12 dan 24 Boleh gunakan yang mana saja Tapi sebaiknya gunakan yang kecil Yaitu 12 Ya jangan lupa Arah dari angkanya ya 12 Dibagi 12 1 1 dikali 7 7 Tuliskan di atas 7 12 Dibagi 6 2 2 kali 2 4 7 Ditambah 4 Sama dengan 11 Jadi hasil akhirnya 11 per 12 Ini adalah cara secara bertahap Ya selanjutnya kita akan coba Dengan cara Sekaligus Baik Kita masuk dari soalnya tadi 1 per 3 Ditambah 1 per 4 Ditambah 2 per 6 Kita hitung sekaligus Temukan dulu kelipatannya Secara bersama Kelipatan dari 3 Kelipatan dari 4 Dan kelipatan dari 6 Memang cara ini agak sedikit susah ya 3 6 9 12 Untuk 4 Ada 8 Ada 12 16 Untuk 6 6 12 18 24 Dan seterusnya Disini kita sudah menemukan yang semuanya sama-sama ada Nah disini ada angka 12 Oke berarti kita menggunakan angka 12 Tapi lebih cepat siap ini 12 dibagi 3 4 4 dikali 1 4 Tulis di atas Lanjut 12 dibagi 4 3 3 dikali 1 3 Tulis lagi di atasnya 12 dibagi 6 2 2 dikali 2 4 4 tambah 3 Tambah 4 11 Jadi jawabannya 11 per 12 Selesai Tidak bisa disederhanakan Sampai disana 11 per 12 Cukup mudah bukan? Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini Yaitu mengenai penjumlahan pecahan Penyebut berbeda Semoga ini dapat bermanfaat Sampai jumpa pada materi berikutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!